Intro Seorang pria bernama Jupri ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di kamar kosnya Jalan Mudeng Buit, Gang Bandar, Maco No. 1 Alingkungan Mudeng Klot, kerobokan kajau pada Selasa 30 Agustus pukul 17.30. Saat ditemukan pria berusia 56 tahun itu dalam posisi terbaring di kasur tanpa mengenakan selai benang pun. Kasiumas Pores Badung Ibtu Ketut Sudana menerangkan, peristiwa ini mencuat ketika tetangga kos korban bernama Heri Suryanto menerima telpon dari istrinya yang sedang di tempat kerja. Istri saksi mengatakan Jupri tidak bangun-bangun semenjak masuk kamar untuk beristirahat dari Senin 29 Agustus malam. Hal itu lantas disampaikan oleh Heri ke teman kerja korban bernama Dewi Maya. Kemudian pria ini bergegas kembali ke kos untuk mengecek kondisi tetangganya tersebut. Tak berselang lama, Heri tiba dan diikuti Dewi. Mereka melihat pintu kamar korban masih terkunci rapat. Dewi langsung menggedor-gedor pintu kamar Jupri, tapi tak ada yang menyahut. Tantaran tak mendapat respon, keduanya pun menjadi curiga, sehingga segera memberitahu Tuan Rumah Kos serta klien dinas smoothing cloud dan diteruskan kebabin kantimas kerobokan kaje. Setelah semuanya datang, mereka bersama-sama membuka pintu kamar korban secara paksa dengan mencongkel dan mendobraknya. Ketika berhasil masuk, mereka terkejut karena Jupri sudah terbujur kaku di atas tempat tidur. Saat diperiksa tim puskesmas Kuta Utara dan ambulan PMI Kabupaten Badung, priasal Surabaya Jawa Timur tersebut dinyatakan sudah meninggal dunia selama 8 jam. Dari hasil identifikasi Pores Badung, tidak ditempuhkan adanya tanah-tanah kekerasan di dalam tubuh korban. Namun di leher sebelah kanan korban, terdapat tempelan koyo dan obat penurun panas di atas meja kecil sebelah tempat tidur. Diduga, Jupri meninggal karena sakit. Dewi bahkan mengatakan korban sebelumnya sempat mengaku pernah memeriksakan diri ke dokter dan korban dinyatakan mengidap penyakit kelenjar ketah bening. Kini jenazah Jupri telah dibawa ke RSUP Prop Murah dan Pasar guna proses lebih lanjut. Tim Pali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!